Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan itu bukan kita ya Itu adalah para ulama ahli ta'wil mimpi Jadi misalnya contohnya ya dalam Al-Quranul Karim ya Penafsiran mimpi yang berdasarkan Al-Quranul Karim Contohnya misalnya memakan daging mentah misalnya Orang mimpi memakan daging mentah Maka ini ta'wilnya adalah ghibah Sebagaimana firman Allah SWT Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ya kan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Kemudian contoh lain misalnya air Air ini menerangkan tentang fitnah Di dalam mimpi air itu menerangkan tentang fitnah Dimana Allah SWT berfirman Benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka Dengan air yang segar untuk memberikan cobaan kepada mereka Atau juga ini ya Apa namanya contoh lain Misalnya mimpi melihat cahaya Apa tafsirnya dalam Al-Quranul Karim Cahaya ini menunjukkan petunjuk hidayah Dimana Allah SWT berfirman Waiyukhrijuhum minadzulumati ilan nur Dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Contoh lain ta'wil mimpi yang berlandaskan Al-Hadith sekarang Hadith Nabi SAW Seperti mimpi melihat burung gagak Atau mimpi melihat tekus Burung gagak ini ditakwil sebagai orang fasik Orang yang jahat Tekus sama Wanita yang apa? Wanita yang jahat Fasik Dimana Rasulullah SAW pernah bersabda Ada lima binatang yang semuanya fasik Harus dibunuh meskipun itu di tanah haram Burung gagak dan tekus salah satunya Kemudian misalnya susu Susu oleh Rasulullah SAW ditakwil sebagai ilmu Susu ini artinya baik ya Kalau orang melihat dalam mimpi Misalkan akan meminum susu Maka itu artinya ilmu Atau mimpi melihat unta Melihat kambing dan kuda Ya ini semuanya artinya adalah baik Dimana Rasulullah SAW pernah bersabda Riwayat Ibnu Majah Unta adalah kemuliaan bagi pemiliknya Kambing adalah keberkahan Dan kebaikan itu terikat di ubun-ubun kuda Ini contoh dari Al-Hadith Kita sudah berikan contoh dari Penafsiran Al-Quran Penafsiran mimpi dari Al-Quran Al-Hadith Sekarang mimpi berdasarkan kias Contoh orang mimpi melihat api Misalnya Maka api ditafsirkan sebagai fitnah Karena api itu membinasakan semua Yang lewat di dekatnya Fitnah melihat api Atau contoh lain ya Adalah bintang-bintang Melihat bintang-bintang Bintang-bintang ini adalah ulama Dikiaskan kepada ulama Karena melalui bintang-bintang ini Penduduk bumi memperoleh hidayah Memperoleh petunjuk jalan Atau juga mimpi melihat ular Mimpi melihat ular ini Ditafsirkan sebagai musuh Ular ini artinya musuh Karena ular berbahaya dengan Bisanya Punya bisa yang sangat berbahaya Atau kadang orang bermimpi Seakan-akan dia itu keluar Dari jalan yang sempit Takwilnya sesuai kias adalah Dia akan keluar dari Permasalahan-permasalahan Yang ia hadapi Seperti itu Kemudian saya akan sebutkan Beberapa contoh Bagaimana Contoh Memperhatikan Fokus kepada simbol-simbol Di dalam mimpi Sehingga bisa ditakwil Contohnya Suatu hari ya Al-Hajj bin Yusuf ini mimpi Seakan-akan ada dua bidadari Turun dari langit Dan dia menangkap salah satunya Dia menangkap salah satunya Kemudian mimpi ini Didengar oleh Ibn Sirin Seorang tabiin Ahli tafsir mimpi Ibn Sirin menakwilkan Mimpi Al-Hajj Bahwa nanti akan ada Dua fitnah Bahwa nanti akan ada Dua fitnah Namun Hajj Hanya mendapati Salah satu dari fitnah tersebut Dan tidak mendapati Dari Dan tidak mendapati Fitnah yang lainnya Dan ternyata benar Al-Hajj bin Yusuf Mendapati fitnah Ibnul Ash'az Dan tidak mendapati fitnah Ibnul Muhallab Jadi disini Yang menjadi perhatian adalah Dua bidadari Dan Al-Hajj Menangkap salah satunya Kemudian Ditariklah simbol Ditariklah Suatu kesimpulan Dan ditakwil mimpinya Contoh lain Contoh lain Di masa Ibn Sirin juga Ada seseorang melamar Seorang wanita Seorang lelaki Melamar seorang wanita Tapi dia tiba-tiba itu Bermimpi Bahwa wanita ini Tiba-tiba hitam kulitnya Dan tubuhnya jadi pendek Nah ini ditafsirkan Orang ini datang ke Ibn Sirin Dan ditafsirkan mimpinya Kata Ibn Sirin Bahwa wanita ini Yang hitam itu adalah Hartanya Sedangkan kenapa dia pendek Pendek itu adalah umurnya Jadi tubuh Sama Ibn Sirin itu Diartikan umur Dan ternyata benar Ternyata apa Orang ini Meninggal dunia Dan hartanya diwarisi oleh Suaminya Ini sudah 10 menit Wallahu ta'ala a'lam Kita akan lanjutkan lagi Dalam video berikutnya Jadi ini masih berkelanjutan Hadha wallahu ta'ala a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati